Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manggu, kali ini video kita akan mengisahkan tentang hewan yang ditunggangi Rasul Shalallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isrok, Mirais. Hewan tersebut adalah burok. Ternyata, burok ini adalah hewan yang mirip seperti kuda. Namun memiliki postur tubuh lebih kecil daripada kuda, dan lebih tinggi dari keledai, ada seekor hewan istimewa yang diturunkan Allah SWT langsung dari langit bersama malaikat Jibril. Hewan ini memiliki kecepatan yang luar biasa. Dan nama burok ini berasal dari kata barku, yang berarti kilat. Burok ini memiliki bulu berwarna putih dan punya satu tanduk di pucuk kepalanya. Dari Anas bin Malik bahwasannya. Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam berkata, Aku diberi burok, dia hewan tunggangan yang berwarna putih, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bihol, yang satu tanduknya terdapat di pucuk kepalanya. Sahabat manggoku yang seiman, dalam kitab Tanbihul Hufilin, karya Imam Abu Laids Al-Samarakandi dari wilayah Uzbekistan, dikisahkan pada malam 27 Rajab, malaikat Jibril alaihi salam dan Israel alaihi salam mendapat perintah dari Allah SWT, agar bertasbih dan tidak mencabut nyawa. Pada malam itu, Jibril alaihi salam bertanya, Ya Allah, apakah kiamat telah tiba? Allah SWT berfirman, Tidak, wahai Jibril. Tetapi pergilah engkau ke surga dan ambillah burok. Dan kemudian temui Nabi Muhammad SAW bersama burok itu. Kemudian Jibril pergi, dan dia melihat 40 ribu burok sedang bersenang-senang di taman surga, dan di wajah masing-masing burok, terdapat nama Muhammad SAW. Di antara 40 ribu burok itu, Jibril melihat seekor burok yang sedang menangis bercucuran air mata. Jibril mengampiri burok itu lalu bertanya, Mengapa engkau menangis? Wahai burok. Burok itu berkata, Ya Jibril, Sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad SAW sejak 40 tahun. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku, dan aku menjadi rindu kepadanya sehingga tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan. Jibril berkata, Aku akan menyampaikan engkau kepada orang yang engkau rindutan itu. Kemudian Jibril memakaikan pelana dan ketakutan, Kepada burok itu dan membawanya kepada baginda Nabi. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika Jibril melihat seluruh burok, Ia mendapati satu burok duduk menyendiri menjauh dari yang lain. Burok itu menanis dan tanisannya terbentuk sungai mutiara yang indah yang mengalir deras dari matanya, yang merupakan tanisan cinta dan kerinduan. Jibril mendekati burok itu dan berkata, Semua burok lain bersolawat memuji Nabi Muhammad S.A.W. dengan bumbira. Tetapi mengapa kau di sini sendirian menangis? Apa yang membuat kau menangis? Burok itu berkata, Ketika Allah SWT menciptakan burok dan memberitahu kami bahwasannya salah satu dari kami akan membawa Nabi Muhammad S.A.W., Maka semenjak hari itu aku menangis, tak pernah berhenti. Aku pun berdoa kepada Allah, Ya Rob, hatiku terbakar karena cintaku kepada Nabi Muhammad. Dan aku memohon kepadamu untuk menjadi burok yang membawa Nabi, ke surgamu. Jibril berkata, Kalau begitu kaulah yang aku pilih untuk membawa Nabi S.A.W. Sheikh Muhyiddin Ibn Arabi mengatakan, Pada saat itu pula air mata burok itu berhenti menangis, karena rasa bahagia bahwa ia akan membawa Nabi Muhammad S.A.W. dari puluhan ribu burok, Allah memilih burok tersebut menjadi burok yang mulia, karena membawa Rasulullah S.A.W. dalam perjalanan Isro, dan Miraj pada malam 27 Rajab, ketika melakukan perjalanan Isro, Miraj. Walau alam bisawab. Burok membantu Nabi Muhammad S.A.W. melakukan perjalanan Isro, Miraj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqso padahal jarak antara kedua masjid sekitar, 1.239 km, lalu naik ke langit ke tujuh untuk bertemu Allah, kemudian kembali ke bumi hanya dalam waktu satu malam. Apabila buruk dijelaskan mempunyai kemampuan laju atau kecepatan seperti kilat atau cahaya, maka kilat dan cahaya dapat bergerak sejauh 186.000 mil per detik, sementara dengan penyelidikan yang memakai sistem paralas diketahui jarak matahari ke bumi sekitar 93 juta mil, dan dilintasi oleh sinar matahari dalam waktu 8 menit, secara logika jarak yang demikian jauhnya tidak mungkin dapat dicapai hanya dalam beberapa saat saja oleh buruk. Tentu hal itu jauh dari nalar manusia tetapi harus diakini atau diimani oleh setiap muslim. Jadi itulah kisah tentang buruk, semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton!